Wali Kota Makassar Mohamad Ramdan Deni Pomanto resmi menyandang gelar Karayeng Salamaka dari Kerajaan Polongbangkeng Takalan Kami undang dengan hormat Bapak Doktandres Haji Mulyadi Leo Karayeng Raja Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Doktandres Rizal Pajonga Karayeng Tompo Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Karayeng Gajang untuk dapat mengambil tempat Kamis 28 Februari 2019 Gelar penghargaan ini disematkan langsung oleh kerabat kerajaan disaksikan 200 anggota Legium Veteran Sekabupaten Takalar Di antaranya hadir Ketua Legium Veteran Indonesia Sulawesi Selatan Brigadir Jenderal Purnawirawan H.M. Bahtiar dan Ketua Legium Veteran Kabupaten Takalar Taju Din Karayeng Lewa Hadirin yang kami hormati Selanjutnya pemakaian patun roh kepada Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto Wali Kota Makassar Oleh Bapak Doktandres Rizal Pajonga Karayeng Tompo Kami persilahkan Gelar penghargaan ini disematkan langsung oleh kerabat kerajaan disaksikan 200 anggota Legium Veteran Sekabupaten Takalar Karayeng Salamaka sendiri merupakan nama Raja Polongbangkeng ke-10 Salah satu keturunan kerajaan Polongbangkeng yang juga mantan Wakil Bupati Takalar Andi Makmur Sada menyebut Pemberian gelar ini diputuskan berdasarkan hasil rembu keluarga kerajaan Termasuk anak langsung dari Karayeng Polongbangkeng ke-10 Hadirin yang kami hormati Selanjutnya pemakaian patun roh kepada Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto Karayeng Ganjang Penyematan gelar kehormatan ini bertepatan dengan hari wafatnya Pahlawan Nasional Haji Pajonga Dayeng Ngale Karayeng Polongbangkeng dan gugurnya Pahlawan Nasional Ranggong Dayeng Romo Selanjutnya penyerahan badi pusaka Karayeng Polongbangkeng kepada Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto Wali Kota Makassar Oleh Bapak Dokter Andes Haji Mulyadi Leo Karayeng Raja Makmur mengatakan pihaknya sengaja mengundang wali kota di tempat yang pernah dijadikan basis perjuangan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Selanjutnya pemberian piagam penghargaan oleh Putra Langsung Karayeng Salamaka Oleh Karayeng Gajang kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto Wali Kota Makassar Mendapat kematan gelar sebagai Karayeng Salamaka Sedikitnya 12 kelas karan pernah kumpul di tempat itu sebagai bentuk perjuangan mempertahankan NKRI Sehingga tanah bersejarah itu menjadi saksi bersama para pejuang asas disematkannya gelar Karayeng Salamaka kepada Deni Pomanto Karayeng Polong Bangkeng Ha, Panjonga Daeng Ngale diabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Makassar berkat perjuangan wali kota Deni Pomanto Kami keluarga besar pahlawan nasional Ranggong Daeng Romo dan Karayeng Pajonga Daeng Ngale bersama veteran sepakat bahwa di momen ini memberi gelar kepada Bapak Deni Pomanto sebagai Karayeng Salamaka Ungkap Makmur, alasan pemberian gelar sesuai nama Karayeng Polong Bangkeng ke-10 karena merupakan kakak kandung dari Pajonga Daeng Ngale Hingga hari ini, anak Raja Polong Bangkeng ke-10 Karayeng Salamaka Gelar itu pun resmi di Sandang Wali Kota Makassar ditandai dengan penyematan Pantonro, ikat kepala khas Kerajaan Bugis Makassar, dan pemberian badik pusaka milik para yang Salamaka Raja Polong Bangkeng Ke-10, tidak ada kata yang pantas saya ucapkan selain terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan Insya Allah, menjadi keluarga besar di Takalar ini adalah kehormatan bagi kami Kehormatan ini akan kami jaga hingga akhir hayat pungkasnya Sebelumnya, Deni Pomanto terlebih dahulu melakukan ziarah kemakam Karayeng Pajonga Daeng Ngale Karayeng Polong Bangkeng ke-14 Wali kota berlatar belakang arsitek ini dijemput secara adat dan diperlakukan bakraja-raja oleh warga setempat Warga dan anak sekolah pun turut keluar berbaris di pinggir jalan berjejer di sepanjang jalan yang akan dilalui Deni Pomanto Karayeng Salamaka Demikian Celebis Magazine memberitakan The Best of the Best The Best of the Best The Best of the Best